Di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pada tanya Bang kenapa harga Tron kok tiba-tiba naik Oke disini kita akan mencoba untuk menjawabnya Jadi gini kalau kalian cek di coinmarketcap ini memang Tron lagi mengalami momen yang cukup unik ya Di saat crypto lainnya mengalami momen bearish atau momen dimana harganya itu turun parah Tapi Tron kok harganya malah naik Kalian disini bisa cek ya bahkan di time frame 7 hari banyak crypto mengalami penurunan harga ada yang minus 12% 14% 11% 13% Tapi Tron ini dalam time frame 7 hari itu naik 22,01% bro Dan bahkan ini di time frame 24 jam itu naiknya 4,48% Dan tadi kalau saya cek itu sempat naik juga ke angka 9% Pertanyaannya kenapa kok harga Tron tiba-tiba naik Jadi gini ini saya kutip dari Twitter resminya di Tron D.A.O Ini ada pengumuman resmi yang diumumkan sekitar bulan April kemarin ya Lebih tepatnya tanggal 21 April Bahwa pada tanggal 5 Mei Tron akan merilis yang namanya USDD atau decentralized USD Dimana USDD ini merupakan the most decentralized stablecoin in human history Jadi ini merupakan stablecoin yang diterbitkan oleh Tron Jadi ini resmi dari Tron ya Dan itu sifatnya desentral Pertanyaan selanjutnya adalah Kenapa Tron mengeluarkan token USDD ini Disini kita langsung cek di light paper yang dibuat oleh Justin Sun ya Dipublish tanggal 21 April kemarin Disini saya baca Ini full bahasa Inggris ya Kita coba ambil poin-poin pentingnya saja Disini ada keterangan bahwa Tron itu sudah selama 4 tahun menggunakan USDD Sebagai best stablecoin di ekosistem Tron Blockchain Jadi mereka itu menggunakan sejak tahun 2019 Tapi mereka melihat bahwa USDD itu merupakan sebuah stablecoin Yang diatur oleh suatu entitas Alias USDD itu merupakan centralized stablecoin Mungkin kalian gak percaya ya Bang gimana sih USDD kok centralized Harusnya kan decentral Oke disini kita buktikan ya Ini langsung saya kutip dari website ethereumworldnews.com Dimana ini yang bilang langsung dari CTO Bitfinex dan juga Tether Yang bernama Olo Ardonio Ini telah diklarifikasi melalui twitternya ya Bahwa Tether atau USDD is a centralized stablecoin Jadi USDD itu bukan stablecoin decentralized Melainkan centralized Artinya ini merupakan stablecoin yang diatur oleh suatu entitas Jika entitasnya kabur Nah USDD nya ya hilang bro Karena centralized Jadi disini saya harap kalian paham ya Bahwa USDD ini merupakan sebuah stablecoin centralized Nah Tron itu ingin membangun yang namanya stablecoin 3.0 Dimana stablecoin itu sifatnya harus desentral Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat token yang namanya USDD Kalau kalian cek di website nya bisa kesini ya USDD.network Cuma disini masih ada keterangan coming soon Karena baru akan di launching tanggal 5 Mei Dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah Apa hubungannya USDD dengan kenaikan harga Tron Oke jadi gini Salah satu faktor penting yang membuat suatu crypto itu harganya naik adalah Karena utility nya bertambah Dan disini kita bisa melihat bahwa Dengan adanya stablecoin USDD Itu akan menambah utility dari Tron Jadi setiap orang menggunakan USDD sebagai mata uang stable mereka Maka ekosistem yang digunakan secara defaultnya adalah menggunakan Tron Dan kalau orang menggunakan blockchain Tron otomatis V nya itu menggunakan coin TRX Makanya dengan adanya USDD ini Ini bisa menambah volume transaksi di ekosistemnya Tron Saya harap kalian sudah paham ya Kenapa USDD ini penting untuk ekosistemnya Tron Karena dengan adanya USDD Utility atau lebih tepatnya volume transaksi Tron itu akan bertambah Ya meskipun kalau kita cek di light paper dari jasimsen ya Disini jelasin bahwa Nanti ini juga akan tersedia di ekosistemnya Ethereum dan juga BNB Chain Tapi tetap menggunakan protokol BTC blockchain Yang merupakan blockchain layer kedua dari Tron blockchain So itu aja sih untuk video kali ini Sekedar untuk menjawab teman-teman yang pada gepo kenapa harga Tron itu naik Karena Tron akan merilis yang namanya USDD Dimana USDD merupakan stablecoin decentral yang diterbitkan oleh Tron Dan itu tentu akan mempengaruhi volume transaksi dari blockchain Tron itu sendiri Lebih tepatnya volume transaksi coin TRX Oke mungkin cukup sekian dulu untuk informasi kali ini Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan apabila nanti masih ada pertanyaan tentang coin Tron Bisa berkomentar di bawah video ini Dan jangan lupa sebelum menikmati video ini Teman-teman klik dulu tombol subscribe dan aktifkan kandang notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Mengenai cryptocurrency dari channel Crypto Farms ini Guys sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb